Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel NHIS PT Suzuki Indomobil Sales awal tahun ini, tepatnya pada 15 Februari 2020 Di Indonesia, Jakarta Timur resmi memperkenalkan SUV terbarunya XL7 Belum sebulan berada di pasar otomotif Indonesia, bagaimana tanggapan konsumen untuk SUV terbaru ini? Dan inilah alasan banyak orang membeli Suzuki XL7 versi dari NHIS Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Intro Guys, banyak yang mengatakan bahwa dipilihnya XL7 karena banyaknya fitur keamanan dan rasa nyaman yang ditampilkan oleh XL7 Dibanding kompetitor lain di segmennya Saya sebenarnya belum coba XL7, tapi saya sudah percaya dengan produk-produk dari Suzuki sejak 6 tahun lalu Sebelumnya saya ambil R3, kini saya mau naik kelas dengan XL7, kata pelanggan Suzuki XL7 di dealer Suzuki Indomobil Bintaro Dia menambahkan bahwa dengan hobinya yang kerap melakukan perjalanan jauh, ruang kursi baris kedua XL7 dinilai sangat nyaman Saya senang dengan XL7, karena kalau saya duduk di baris tengah untuk perjalanan jarak jauh, sepertinya saya akan sangat nyaman Sampai saat ini saya masih percaya dengan produk-produk dari Suzuki Sebelumnya saya juga pernah memakai produk dari merek lain, kalau untuk jarak jauh saya lebih nyaman dengan Suzuki Makanya kami kembali membeli Suzuki sambungnya Secara tampilan guys, eksterior Suzuki XL7 cukup mewah, elegan dan juga gagah Sedangkan bagian interiarnya nyaman dan cukup bagus ya Suzuki XL7 sendiri memang mendapatkan respon penjualan cukup baik Dalam setengah bulan setelah meluncur, sudah ada 1.200 unit pemesanan SUV terbaru Suzuki ini ditawarkan 3 varian trim Zeta tipe terendah, beta tipe menengah dan alpha tipe tertinggi Masing-masing memiliki 2 tipe, MT dan juga AT Harga terendah dibanderol Rp230 juta untuk XL7, Zeta MT Sedangkan harga tertinggi XL7 Alpha, AT dibanderol dengan harga Rp267 juta Wow, luar biasa bukan? Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video berikutnya